Tapi aku paling penasaran, Gris. Sebenernya. Kamu ini udah punya pacar atau belum? Gitu loh. Ini Gris Elf. Dan kalau kamu nanya, vibes-nya beda gitu ya? Mungkin kamu bener. Soalnya dia ini orang Indo yang jadi idol di Taiwan. Dan hari ini, dia ngajak aku lihat behind the scenes kehidupannya. Tapi jujur, ternyata kehidupan idol itu nggak segampang yang kamu kira. Nari-nari ini nggak gampang loh. Oke, oke, oke. Mungkin kamu nanya. Kok bisa aku? Orang biasa ini yang YouTube-nya bahkan belum 1 juta subscriber. Nih, kamu orangnya bekakan. Ketemu sama idol Taiwan. Aku tuh siapa gitu kan? Kamu siap tak ketemu idol? Yaudah lah. Siapa yang siap ketemu idol? Nah, sebulan yang lalu, aku nggak sengaja ketemu Instagram-nya Gris. Ya, maksudku nggak sengaja itu ngestok dikit-dikit. Tapi nggak penting, nggak penting. Nah, aku ini iseng-iseng aja DM dia. Eh, suka banget kontenmu. Nggak nyangka kamu orang Indo. Kapan-kapan collab yuk. Tapi aku sadar, aku ini bukan siapa-siapa. Nah, mungkin idol balesin DM-ku gitu kan? Eh, hai. Beberapa hari ini baru mau nge-chat. Nanya mau bikin konten bareng nggak? Kontenmu lucu-lucu semua. Bayangin, guys. Aku dibilangin lucu sama idol. Dimensinya gila nggak? Jadi kita nge-chat terus sampai akhirnya kita janjian untuk ketemuan setelah sebulan wacana. Guys, jadi hari ini kita mau ketemu satu cewek spesial. Akhirnya kita ketemu cewek. Kamu siap ketemu, aku juga cewek. Kamu kapan? Elek aneh, kia. Mesti menjelekkan temen. Kenapa kalau kita sampai wacana sebulan nggak ketemuan? Kamu kelihatan yang di belakangku ini, kak? Jadi ya, tamunya ini namanya Gris Elf kan? Kota, guys. Jadi kita harus tiga jam dulu. Beneran kita tuh udah planning ini dari sebulan yang lalu. Eh, sebulan yang lalu? Jadi kita beli base dulu sampai... Ya nggak beli base ya. Beli tiket base ke sana. Ketemu dia, oke? Jadi kita ambil tiket base dulu, guys. Let's go, let's go. Masalahnya, kita ini kan belum makan. Dan kalau kamu mau ketemuan sama orang penting, maksud kamu nggak siap kan? Nggak mungkin jualan salmon pasta. Boleh lah. Yali apa ngobrol? Amer, Amer. Ini haram ya, guys, ya. Kita harus stay alam. Jangan ngikutin kameramen ini. Akhirnya, guys. Setelah kita beli-beli makan, Harusnya ini base kita, ya? Harusnya, yuk. Harusnya. Wih, disini dulu. Wih, enak, guys. Dapet tempat VIP, dulu. Ada ini? Oh, iya. Sudah ini, ya? Nah, memang sih kedengerannya sangat enak ya. Salmon, gitu kan? Tapi pas aku buka, baunya itu langsung keluar semua dan aku baru sadar kalau ada sesuatu yang jangga. Eh, baunya hamis. Nah, salmon kan harusnya warnanya merah-merah orange, gitu kan? Tapi pas aku lihat, warnanya itu bisa hitam semua dan baunya itu kayak telur udah busuk tiga hari sampai warnanya hitam itu, lho. Turek. Luasai, luasai. Salmon hitam gak fresh. Belum takut aku, bro. Tapi setakut-takutnya aku, ini kan makanan aku udah bayar Rp100.000. Ya, maksud aku gak makan gitu kan? Jadi aku tetap coba satu gigit. Dan jujur, ini penyesalan terberatku di 2024. Uw, enak. Beneran, rasanya kayak bau ini. Tapi satu jam setelah makan, kok tiba-tiba perutku ini gak uenak dan kayak memuntah beneran? Padahal beberapa jam lagi, aku harus ketemu si Chris kan? Waduh, aku sampe paksain aja turun bus sambil tahan muntah dan akhirnya kita sampe kotanya, Taipei. Cuman pas aku sampe, ternyata stasionya ini kok jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Kemana ini? Kita kan sebenernya mau ke hotel, terus taruh-taruh barang supaya boyok kita gak sakit. Taruh ketemu si Chris ini kan? Tapi ya, di Google ini memang keliatannya gampang sih. Tapi ini kemana ini? Kayak... gimana caranya kita keluar ini? Ini stasionnya ngawur. Kita ini udah naik tiga lantai mungkin, tapi masih bingung mau gimana. Jadi kita ini beneran tersesat. Nah, untungnya sih meskipun lagi tersesat, kita tiba-tiba ketemu ini. Hei, gak jadilah. Kok keliatannya gak menarik? Takut diari dobel lagi. Kita ganti ini aja. Bahasa alien semua, gimana cara ini? Gimana sih keluar? Untungnya sih ternyata ada bahasa Inggrisnya, dan aku langsung order-order yang menurutku meyakinkan. Ayo guys, aku tiga-tiga-tiga kan. 8 nomor lagi tuh, gila. Kita plek, pas plek, kita ngambil makanannya. Oke guys, siasya, siasya. Gak ada bau ini sama sekali, siang belum dibuka. Oke, yuk. Ke hotel dulu ya, terus kita review ini di hotel ya. Tapi jujur, meskipun kita udah dapet makanan, kita sebenarnya masih belum aman. Soalnya ternyata, ke hotel ini kayak main escape room gitu loh. Google Maps ini soalnya gak bisa bekerja kan, kalau di tengah-tengah gedung tinggi. Jadi kita itu beneran navigasi, cuma pake feeling. Kita di gedung ini udah 30 menit. 30 menit? 28 lah, 28 menit. Cuma nungguin McDonald's, terus kayak kesesat-kesesat. Tadi keluar, itu ternyata bukan jalannya, katanya Google salah. Jadi ini kita ngare jalan lain, gila. Aduh, ini kok bingungi banget sih. Kenapa gedungnya beda semua? Iya, gedungnya ini besar ya, kebesaran loh, liat. Ngawur ini. Ini kayak Surabaya ini. Ini satu kota Surabaya bisa dimasukin gedung ini. Ya enggak ya, aku hiperbola ya, gajan. Ini orang bodoh banget ya, mungkin itu bener, tapi gak sebodoh itu ya. Aku ngerti, sains itu ngerti dikit-dikit lah ya, oke? Nah, untungnya sih kali ini, feeling kita gak memboingin kita, dan kita keluar sampe jalanan. Katanya sih, disini sih, bentar lagi kita nyampe sih katanya. Semoga bener ya. Soalnya ini kita kayak hotelnya sangat impromptu gitu loh. Kayak kemarin lusa kita baru beli. Itu pun kita cuma kayak mau check-in, gak tau ini ada kamar atau enggak. Jadi ketika kita kayak disuruh sebrang, apa ini gila? Yaudah merah ya. Iya, udah merah ya. McDonald's aja. Kenapa lo disini gak sehat banget ya? Perasaan kalau di kota aku, ini McDonald's itu juara. McDonald's terdekat dari aku aja, harus pedaan kayak 20 menit dulu, baru kita sampe. Disini McDonald's dimana-mana guys, gila. Ya tapi semoga enak sih. Ya enak-enak gini kan kanker semua loh. Tapi sebelumnya aku harus jujur sesuatu ke kamu. Jadi kemarin, pas aku lagi nyari-nyari hotel, aku tiba-tiba ketemu hotel ini harganya 500 ribu. Justru ini wane banget. Soalnya di area sini, biasa semalaman itu minimal 1,5 ke atas. Nah, aku pikir ini lagi hoki aja kan? Tapi pas selesai lihat Google Maps, kok kita diarahin ke tempat tangga sempit-sempit ini? Masih tapi kok gini? Waduh ya, aku sih tetap masuk ya, soalnya aku gak mau tidur di jalanan malam ini. Dan akhirnya kita beranai ini untuk naik. Tapi tiap kali aku naik, ini kok tambah lama tambah gelap. Hih gelap banget. Beneran tak? Iya ya wis, mau gimana? Belum lagi kita sampe keliatan satu serangga. Apaan ini? Kayak dari dimensi lain gitu. Cek ngeri ya serangga ya. Hmm, bauknya kayak kolam renang. Nah, untuknya sih mereka ternyata beneran ada resepsionisnya. Terus kita dikasih kunci, dan disuruh masuk kamar. Guys, kita udah dapet kuncinya. Ya memang sih dari luar sih penampakannya aneh. Tapi inget guys, don't judge a book by its cover. Ya dalemnya ini sebenarnya not bad sih. Ini kok kayak tempat orang ini ya? Tapi pas aku buka pintu kamar kita, kewila. Kamu tau gak? Aku sama kameraminku ini beratnya 85kg. Dan ini ternyata ranjangnya aja disempit-sempitin sama sudut kamar. Kecil banget ini. Ini tempat buat... Gila guys ini kecil banget. Mana bisa aku sama kameraminku tidur bareng? Tapi ya, yaudahlah. Kita dapet kamar ini memang murah banget sih. 500 ribu per malem. Dan jujur, aku belum ada uang untuk 1,5 juta ke atas ya. Untuk saat ini. Eh, nyalain ase. Panas banget. Kebiasa di hotel bagus, terus dikasih hotel kayak gini guys. Tantrum ya? Kameraminku gatel-gatel langsung. Soalnya dia ini dari keluarga Sultan. Gawur. Kalau aku dari keluarga Sing, biasa-biasa aja. Halah. Pikir mu nih gini ada orang **** gak? Pastilah. Kayak ngono budget banget. 500 ribu sekali main udah bisa. Tapi juga salah sih guys. Baunya itu kayak aneh gitu loh di sini. Ya, tapi meskipun hotelnya pas-pasan dan bikin kita klastrophobic, untungnya MACD-nya sangat not bad sih. Dan akhirnya kita makan sampe habis. Toa dulu. Belum, belum keket, belum keket. Oke, toa dulu. Gempa dulu. Oh iya, ada gempa kecil loh. Soalnya dari tadi ini gempa terus guys, Taiwan ini. Ada barusan gempa itu 7 skala Richter. 7,2 gendeng. Sampai semua gedung itu ke kanan-kiri, kanan-kiri aku kayak, kayak kita di pesawat digini-giniin loh. Kayaknya kalau udah 8 ini semua jadi enak. Ini bandingin salmon yang tadi di base kayak busuk, hitam itu. Salmonnya mungkin 0,1 dari 10 guys. Hmm, kita beneran kok jadi kayak orang bumuh gitu. Tapi sebelum apa-apa ya, tiba-tiba aja jamnya udah jam segini. Sekarang ke jam 5. Kita pokoknya ketemu dia tuh jam 6.30. Nanti sih katanya kita mau diajak kayak nyanyi-nyanyi gitu. Aku bakal nggak tau maksudnya nyanyi-nyanyi itu apa. Habis gitu, nanti aku mau coba dia, kita ajak makan malam. Menurutku mah dia pasti makan fast food. Ya nggak mungkin lah. Eh dong, pas hari-hari biasa nggak boleh makan union. Pas sama kita itu kan, hmm, iya kayak cheat day-nya gitu ya. Hunker sih, nggak mungkin, nggak mungkin. Terjujur ya, sebelum ketemu ini, aku sebenernya santai-santai aja, confidenceku tinggi, badanku tegak. Membuang toksin-toksin dari tubuh, supaya nanti nggak guguh pas ketemu celnya. Sisi, kamu nggak guguh aku, aku nggak jisah keluar kalau kayak gini. Keluar-keluar kok. Nah ini udah. Gimana dulu? Kamu siap nggak ketemu Idol? Ya nggak lah. Siapa yang siap ketemu Idol? Kita siapa itu? Tapi pas sampai di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba aku itu keringet dingin, dan aku baru kepikiran, aku ini masih kuliah ya, tapi aku udah mau ketemuan Idol seharian, terus disuruh nyanyi-nyanyi dan nari sama dia, kayak, kayak mana ini dulu? Kayak semoga dia nggak ngigit aja lah ya. Kita berdoa ke Tuhan. Tapi jujur, aku nggak terlalu punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri lagi. Soalnya aku tadi telat berangkat. Ruh, 18.21. Kita itu terlalu meng-underestimate. Kalau ini itu, kita kan nggak tahu sama sekali. Jadi ini kita tersesat ini. Katanya Google, ke sana perlu kayak 20-30 menit. Jadi kelihatannya ini kita akan telat sih. Waduh, MRT lagi rame banget ini guys. Mungkin mereka mau semua ketemu Idol ya? Ah, ya guys. Seharusnya stasinya di sini. Dan setelah nai MRT, dia ternyata udah nunggu aku di depan sih. Katanya dia udah tunggu di sana loh. Namanya Poya. Aku dek-dekan, aku baru sekarang kayak grogi banget gitu guys. Aduh. Oke ya. Ayo Tuhan Yesus, let's go, let's go. Alpha male. Alpha male. Tuhan Yesus, mah udah ready kok. Jujur di titik ini aku udah panik banget. Jantungku dek-dekan berdebaran. Tapi aku tetap paksa ketemu aja sambil pakai muka sok confident ini. Padahal di dalam ini aku teriak-teriak agak bersuara. Hai. Halo, halo. Nah, untungnya Grace ini meskipun Idol, orangnya chill banget. Bahkan saking chillnya ya. Dia ini bawa anjing-anjingnya. Wih, kok kayak drakor banget ya kalau dibikir-pikir. Kamu nggak keberatan. Sini-sini. Aku bawa, aku bantuin. Oh bisa? Udah biasa. Beneran? Udah biasa guys. Ini orang luar negeri. Beda kayak orang Indo. Terus ini kemana? Tapi yang aku belum kasih tau ke kamu. Sebenarnya aku ini diajak masuk bukan cuma untuk enak-enakan. Diajak ke tempat latihannya si Idol. Oke, siap. Siap. Gila ya, sanggar ya. Pertama kali ini aku ke tempat kayak recording. Ih, sanggar ya. Ini sampe locknya kayak masuk apa gitu ya. Penjara gitu ya. Ah, penjara. Iya kan, sampe kayak... Karena biar ini, biar apa... Biar kedap suara. Oh iya, kedap suara. Iya, kalau nggak mengganggu yang lainnya kan. Wih, dimasukin kayak gini langsung. Oh nggak apa-apa ya? Oh ini memang tas untuk anjing? Emang, emang. Oh iya, makanya ada giniannya ya. Wah lucu ini guys. Bahkan kan sekarang ada troli. Banyak troli. Iya, iya, iya. Oh memang kamu suka anak bull? Emang. Wah, anak anjing ya? Laksudnya kayak anak yang suka anjing gitu ya. Ini loh guys, baru beneran anak anjing. Tapi aku ini udah janji ke Grace, kalau kita bakal nyanyi bareng, dan aku harus record satu lagu ini sebelum kita pergi dari gedung ini. Masalahnya, pengalaman nyanyi yang aku biasa lakuin itu, ya cuman triak-triak kayak orang gila sambil mandi. Tapi sekarang, aku udah disuruh pemanasan vokal sama idol. Iya, iya, iya. Wah siap, siap, siap. Dore mi basol. Nah, gitu ya. Akhirnya kan ada warm up-nya. Warm up-nya, saya gimana? Warm up-nya nyanyi. Kita kan mau nyanyi gak sini? Bisa ini nggak? Hah? Rrrr. Hmm. Rrrr. Wih, harus gitu ya? Coba, 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 coba. Bisa, eh. Siap. Loh, aku... Nanti recording langsung nggak oke, aku di-play ya. Kamu dulu pernah kayak ada piano atau apa gitu, musik. Piano, piano. Oh, piano? Dari kecil? Dari kecil, tapi kayaknya aku juga udah nggak bisa main sekarang. Udah nggak pernah hatihan. Aku soalnya dari dulu, dipaksa sama mama-bapakku untuk main piano. Kalau nggak main piano, dicobet aku. Bener, kan? Sekarang nggak tahu ini bener apa nggak gitu loh. Ini harus percaya apa nggak gitu loh. Nggak, nggak, kayaknya dimarahin lah, dimarahin gitu loh. Jadi aku terpaksa gitu. Kayaknya emang ortuindo emang maksa anaknya untuk main piano. Iya, iya. Ortuindo apalagi ya. Iya, kan? Sangat, sangat. Terus kamu nggak bisa musik, kamu anak gagal gitu. Iya, rada-rada kayak gitu sebenernya. Jadi kita harus pinter. Tapi ntar kalau misalnya bilang, kalau misalnya kuliah mau jurusan musik, dibilangnya diomelin lagi. Diamelin lagi. Kamu kok nggak dokter aja sih? Iya, harus dokter. Kamu nggak IT aja gitu? Sales kek, topping, pajakan. Bener, bener. Ini guys, cindo saling ngomong ya kayak gini. Eh, begitu. Wah, untungnya sih perkenalan pertama dan pemanasan menurutku berjalan dengan lancar lah ya. Bilang iya please guys. Tapi sekarang saatnya kita menghadapi realita. Recording music audionya. Udah siap belum? Udah. Nah, gitu kan. Nah, itu kita ngomongnya gitu terus aja. Ngomongnya kayak... Iya, kayak... Ini bahasa apa, woy? Nah, itu bahasa... Bahasanya Idol mungkin. Bahasa Idol jarak amat. Iya. Kemarin apa namanya? Stars ada. Liriknya, liriknya. Oh, Touch the Sky. Oh, iya. Itu judul lagunya. Judul lagunya. Lebih lagu yang hip-hop, hip-hop gitu. Hip-hop, hip-hop. Iya, besok belajarannya juga... Oh, iya. Kita besok, ya kan? Hari ini kan nyanyi, ya kan? Terus kita istirahat dulu. Besok kita berdansa, guys. Oke? Jadi dilihat sampai besok, guys. Jangan sampai kamu scroll-scroll TikTok yang lain ya. Ya, bukan TikTok sih. Youtube-youtube. Loh, kamu udah berapa lama sih, Chris? Di sini aku baru mau setahun. Iya, aku awalnya tuh di agensi yang kayak KOL gitu. Terus kebetulan grup ini butuh tambahan 3 orang baru. Karena mau apa yang ikut yang... Kayak Produce 101. Apa Produce 101? Aku juga nggak tahu. Program Survival Show. Korea gitu, tah? Iya, itu Produce 101. Wah, itu? Yang orangnya dempal-dempal semua itu, tah? Enggak, dong. Bukan ya? Itu apa ya? Yang orangnya ada 100 orang, dua empal-dempal semua itu. Enggak, ini... Itu mah Survival Show Fitness. Nah, ini Survival Show jadi idol. Oh, jadi idol. I see, I see. Nah, jadi itu ada. Jadi karena mereka mau ikut, tahun lalu tuh mau ikut yang program ini, namanya Next Girls. Jadinya perlu tambahan 3 orang. Karena mereka perlu 9 orang totalnya. Oh, I see. Satu tim 9 orang. I see, I see. Akhirnya aku gabung lah. Gabung, terus diterima gitu? Iya. Oh, berarti pasti kan ada... Ya, gitu lah. Audisinya ya? Iya. Audisinya... Nggak tahu ya, aku juga bingung. Kayak maksudnya aku santai-santai aja. Malah aku ya, makin aku berharap sebenarnya makin... Kayaknya gagal gitu. Ini malah awalnya tuh nggak berharap-berharap banget. Kita kayak, yaudahlah. Coba-coba aja loh, gitu. Habis itu beneran masuk ya. Tapi akhirnya masuk. Ini berarti lihai, guys. Oke. Lihai tuh hebat mandarinya. Mas aku cuma tahu itu, toh. Mbak. Ini jurusan apa sih? Jurusan... Coba tebak jurusan apa? IT. Bukan. IT? Mungkin, mungkin. Bisnis. Kameramenku, kom-science. Computer science. Sisi-sisi. Ih, pinter dong. Kalau aku ini kelihatannya nggak akan bisa tebak sih. Jurusanku aneh banget. Aneh banget. Aneh banget. Se-aneh itu. Se-aneh itu. Perhotelan. Ada hubungan dengan nyangkul. Pertanian. Pertanian. Seriusan? Agribusiness. Seriusan? Iya. Hah? Boong! Loh, kalau kamu dulu kuliah di sini juga? Iya, iya. Jurusan apa? Debak. IBA. Itu apaan? Kayak, international business. Food science. Aneh nggak? Lebih ke art. Mandarin. Mandarin yang gambar-gambar itu. Mandarin gambar-gambar itu apaan? Itu mah kaligrafi. Itu bukan? Hah? Pinter. Oh, DKV. Ganti lah, ganti, ganti orangnya. Ganti, kan? Iya, makanya. Kamu jadi begini aja? Iya, bagaimana sih? Oh, DKV dulu. Bukan DKV. Nah, fashion. Fashion design. Makanya style-nya sangat fashionable banget gini ya, guys. Kita cuma pakai kayak t-shirt-t-shirt gini. Aku juga t-shirt. Sebenarnya cuma aku cari yang dia punya pattern-nya. Tapi, Sanger lho ya. Ini bisa kayak... Iya, makanya. Jadi maksudnya cari sesuatu yang beda aja. Tentangnya sebenarnya sama, kan? Istilahnya kayak baju sama cana. Udah. Iya, sebenarnya nggak sesama itu ya, guys. Tapi yaudah lah. Nah, ini emang humble orangnya, emang humble. Oke, oke, oke. Down to earth. Siplah, siplah. Wih, suanger. Gila ini tempatnya, Sangr banget. Gokil kan, gokil kan? Gokil banget sih. Oh, terus biasanya di sini? Iya. Nah, nanti dari depan tuh bisa kelihatan. Udah apa? Belum liriknya? Wah, belum. Sambil gini boleh? Boleh, boleh, boleh. Oh, di sini bisa tampil lirik? Enggak, enggak. Biasanya apa di sini? Nggak ada apa-apa. Betul, nggak ada apa-apa. Cuma pajangan doa. Wah, Sangr ya. Ini beneran jadi artis kayak gini ya? Iya, emang kita kalau mau record selalu kayak gini. Terus belakangnya karena kita mau konser kan, jadinya kita juga mulai recording lagi. Karena ada beberapa lagu yang enggak 9 orang, dijadi 9 orang. Oh, I see, I see. Nah, jujur aku ini kan gugup banget. Jadi aku suruh Chris ini coba tujuin dulu, gimana caranya gitu kan. Si Chris mau coba dulu. Nah, kita yang di sini guys. Kita melihat itu loh, dia. Nah, itu. Nah, itu ada. Nah, berdiri. Dan kamu tahu, dia ini padahal belum terlalu pemanasan, bawa dua anjing dari rumah, dan first try-nya udah sebagus ini. Bayangin aku, kayak mana hasilnya? Wah, gila sih. Ini ngawur sih. Saatku nyanyi guys. Aku udah janji tadi, aku juga ikut nyanyi nih. Tapi ya, ini namanya kita sekali-sekali harus keluar dari comfort zone ya, Bastis. Jadi aku tetap coba nyanyi sebisaku, ya sambil dipandu sama Chris dikit ya. Terus aku nyanyi. Aku cuma pingin apa? Make sure aja bener. To the star's honey. Let's go running, running to the star's honey. Oke, oke, oke. Hampir, hampir, hampir. Let's go running, run. Iya, aku sadar kalau suaraku ini merdu kok. Tapi lebih merdu kalau diem gitu kan. Yang penting aku akhirnya selesai, gak peduli. Aduh. Malu aku, suaranya ale banget. Mukanya merah banget loh. Mukanya merah banget. Iya, merah banget. Iya. Ya, tadi terdekan. Aduh, aduh. Ini jadi artis kayak gimana ini. Apalagi pas dilihat sama editor lagunya ini. Kok suaraku tambah jelek gini ya perasaan. Tapi untungnya, ternyata editornya ini cuago banget nge-autotune. Jadi ini hasilnya suaraku yang udah di-autotune sejak. Let's go running, running to the stars, honey. Jujur, kelihatannya memang suaraku aja sih yang gak bisa diselamatkan. Oke lah. Ya, boleh lah ya. Boleh lah ya. Katanya oke. Aku gak tau itu oke-nya penuh dengan sarkasm atau oke beneran gitu ya. Karena orangnya lagi ketawa-ketawa gitu. Oke kok. Oke kok ya. Ya, untungnya kita langsung keluar dari studio terkutuk gitu. Ya, sebenarnya suaraku yang membuat studio terkutuk sih. Ternyata aku juga ketemu artis lagi, guys. Tapi ini Amerika sama Taiwan sekarang. So, I just say to them like, I also found another idol. So, I just say to them like, I also found another idol. So, I just say to them. Wah, ini saya ngeri. Makanya kalau di luar negeri ini seru bisa ketemu orang-orang lain gitu. Dan sekarang, rencanaku ini sebenarnya ngajak Grace makan malam. Ini mau diajak kemana nih? Makan mana? Yang kamu rekomen gitu. Kalau mau paling gampang mah food court lah ya. Food court ada banyak macan. Bener, bener, bener. Jadi kita gak omel-omelan. Bener. Biasanya cewek. Nah, ya kan? Cewek kan, eh mau makan mana, babe? Terus kayak, eh sini ya. Ah, kamu kok gitu sih? Gitu kan? Terus lah, kita ke food court aja sih, guys. Terima kasih gampang, kan? Nah, memang sih seharusnya gampang ya. Cuma naja makan malam. Apa sulitnya gitu kan, Bas? Tapi pas kita ini udah jalan keliling mungkin ada satu jam lebih. Ternyata semua tempat makananannya ini penuh. Soalnya kita ini lagi di jam makan malam orang. Dan lokasi kita itu beneran kayak di tengah-tengah Jakarta pusat gitu. Oh, tapi yang ini ya kok? Rame juga ya perasaannya. Rame juga ya. Tapi kita coba sebisanya untuk mencari tempat lah ya, yang enak. Jujur, kita ini udah mau nyerah kan? Sampai-sampai aku ini pikir, mungkin hari ini cancel makan malam ya? Kerenanya terlalu rame. Rame banget. Gila, terlalu rame banget. Jadi ini kita mau ke satu tempat, ya ke tempat area lain untuk nyari makan. Terus ini sekarang kameramen gue yang bawa anjingnya si Chris ini. Halo, halo. Sampai tiba-tiba Chris ini ngeluarin bahasa-bahasa aliennya. Terus dia bilang ke aku kalau dia udah dapet tempat makan. Mungkin ini ya yang dibilang orang, the real jalur orang dalem. Ya sebenarnya the real jalur idol dalem sih kalau kamu bikin. Sampai bisa telpon-telpon tempat makan gitu. Tapi ternyata setelah kita ngomong-ngomong, ternyata bukan jalur orang dalem sih. Tapi ya, namanya reservasi tempat makan aja, nggak ada yang spesial. Bawa anjing bisa? Bisa, apalagi dia tuh tempat yang emang khusus boleh bawa anabu. Jadi anabu bisa jalan-jalan jantai. Bawa empat anjing bisa? Nggak ya, bercanda, bercanda. Nah, tapi yang menurutku cukup spesial, pas sampai tempatnya, kita tuh langsung disambut sama anjing putih ini. Heboh-heboh, bentar. Ini anjingnya pingin keluar ini ya? Masalahnya gini, di Indo ini kan suarang banget ya, restoran yang bisa makan sama anjing-anjing. Jadi aku tuh sampe bingung, ini makan sama anjing gimana? Takutnya nanti aku ini ngelakuin sesuatu yang nggak semestinya, terus malah nanti keluar skandal sama idol. Berita terkini, baru 5 menit lalu, ada pemuda Surabaya melukai anjingnya idol. Waduh, mati beneran kalau gitu karirku. Ini dia jatuh nggak apa-apa? Nggak, nggak. Dia nggak bakal turun. Soalnya aku rada latih dia kayak nggak boleh dari itu. Oh gitu, bagus ya. Untungnya, anjingnya Chris ini baik-baik semua kayak aku. Dan kita sih berhasil order makanan dengan selamat ya. Tapi kalau nunggu makanan, nggak ngomong apa-apa kan lumayan awkward. Jadi menurutku, ini saat yang tepat untuk kita mulai interview dikit-dikit. Kamu bisa ke Idol itu kenapa? Ke Idol itu kenapa? He-heh. Sebenernya dari kecil emang mau jadi Idol. Oh gitu, main jadi Idol. Dari waktu SMP. Tapi waktu itu udah pernah ikut yang kayak Korea gitu-gitu, tapi kayak nggak ada yang masuk aja gitu. Oh, yang Korea punya idol-idol gitu ya? Iya. Karena persaingannya terlalu ketat juga kan? Iya. Terus orang-orang Indo kan pada jago-jago semua juga gitu loh. Jago apa? Narinya jago gitu. Nanya kan juga jago. Nanya juga jago orang Indo? Iya, waktu itu kan aku ikutnya yang SM Entertainment. SM Entertainment. Jadi aku masuk bapak pertama, tapi abis itu bapak pertama udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah di... Cuma bapak pertama doang. Tapi orang Indo ada yang masuk? Ada yang ketiga gitu? Sampai jadi Idol? Denger-denger sebenernya ada sampai trainee. Tapi banyak yang nggak sanggup. Ups, iya-iya. Memang se-ngawur itu ya? Karena ketat. Se-gila itu ya Idol itu. Lebih ketat lah mereka. Tapi ya kayak di Takarang itu kan nggak tahu di Takarang. Nggak. Oh, tahu-tahu. Di Takarang ini tuh orang Indo yang sampai Idol gitu kan? Iya, jadi Idol Korea. Iya, dia kan tuh jago banget ngedance-nya. Oh, tuh jago banget? Iya, dia jago banget ngedance-nya. Wah, mulai heboh ini guys. Mulai heboh. Mereka tuh suka ngeliat orang baru. Oh, mereka suka... Iya, iya. Kalau ada orang baru, mereka kayak heboh gitu. Mungkin bau makanan dong mereka juga. Bau makanan kayak, wah saatnya ini. Aku belum makan dari kemarin. Nggak lah ya, ini nggak se-keren gitu lah ya ibunya. Danse di pagi, belum makan gitu. Di pagi, belum makan. Loh, kamu itu sebenarnya umur berapa sih? Toba-toba. Nah, kalau salah dia-nya yang diomelin. Duh, aku yang diomelin ini ya. Sulit ini. Kayak umurnya tuh masih kayak umur 17 gitu biasanya. Pintar. Bener ya? 17 ya? 25. Hah? 25? Eh, tapi banyak orang yang kaget sih. Makanya kayak umur aku 25. Waktu aku lagi syuting yang program Survival Next Girls itu juga banyak yang kayak manager-manager dari agensi lain tuh nanya gitu. Kayak, eh kamu umurnya berapa sih? Dansep itu begitu ngomong ke 25, dia kayak, ah 25. 25 gitu? Ah 25 kayak gitu. Gila. Aku juga nggak tahu sih kenapa. Makanya karena make up tau nggak sih? Dulu waktu... Maksud karena make up, bre? Maksud karena make up kamu? Dulu waktu make aku di Indo, make up aku lebih kayak bold gitu kan. Lebih kayak ikut Amrik gitu. Nah, itu kesannya lebih ini, lebih tua. Lebih umur. Tapi begitu lebih kayak, maksudnya make upnya nggak terlalu bold. Itu lebih cocok sama aku. Makanya kelihatannya jadi lebih muda. Gitu. Make up berpengaruh. Loh, tapi kalau 25 itu termasuk muda nggak? Kalau Idol? Tua! Masa Idol 25 tua sih? Grup aku tuh ada yang paling kecil, 15 tahun. Eh, sekarang udah 16. Sekarang baru 16. Bahkan belum lekel. Terus segrup-grup lain itu tuh, yang waktu kita pergi lagi lomba itu grup-grup lainnya sekitar 16-17. 16-17? Iya. Makanya kita tuh termasuk yang lumayan tua. Oh iya? Segrup-grup kita tuh, ketua kita tuh 27-28. Hehehe. Jadi. Oh 27-28 itu ketua. Iya, itu dia yang paling, iya dia yang paling tua. Terus itu sisanya, aku tuh tertua keempat. Tertua keempat. Iya, jadi aku sebenarnya termasuk sama yang tua gitu. I see, I see, I see. Makanya waktu itu begitu. Kayak ditawarin. Mau jadi Idol, aku akhirnya yaudah. Waduh, langsung. Langsung ini guys. Langsung. Ada orang. Orang waduh. Tapi ini masuk, umur 25 sih guys. Ini aja ya, kamu tau aku 21, muka udah umur kayak umur orang 30 guys. Udah bapak-bapak, udah nikah, terus punya anak dua gitu loh. Pijat ini nggak? Pijat muka nggak? Nah, nggak pernah. Wah itu perawatannya Idol? Oh, itu setiap kali kita blow sebelum make-up-an, itu kita bakal ini dulu pijat muka dulu. Oh gitu, gini. Jadi bagian sini dipijat. Tapi nggak boleh, harus ada kayak moisturizer sama moisturizer. Oh iya, oh harus ada moisturizer-nya. Baru digini-giniin. Karena kalau misalnya nggak pakai moisturizer langsung gini, ntar malah kerutan. Kerutan. Ntar malah kelihatan tua. Iya, iya, iya. Kasar gitu ya soalnya. Harus pakai moisturizer. Bagian sini dipijat, bagian sini dipijat, mata juga. Oh gini juga? Iya, mata bagian sini juga. Itu kita selalu. Tiap hari? Iya, setiap kali. Iya, kalau misalnya lagi mood lah. Lagi mood, oke-oke. Aku akan nyoba tiap hari guys ya. Sebelumnya aku gini-gini dulu. Kayak Idol. Muka kita tuh bisa bloating, tau kan? Kayak tembem. Iya, itu tuh karena kita kalau misalnya kayak sebelumnya makan terlalu asin, nah itu bisa bloating. Nah, bloating itu tuh cara buat handle-nya ya gitu, dipijat. Dipijatin. Terus habis itu sekalian dipijat, biar kerutannya nggak ada. Kerutannya ada. Wah, siap ya. Ini memang Idol Knowledge guys ya. Kamu cuma bisa lihat di channel ini. Kamu cuma bisa lihat di Sebastian Teddy. Jadi kalian harus subscribe ya guys. Wih, jujur aku baru tahu sekarang. Kalau jadi Idol itu ternyata nggak cuma model, cantik ya. Tapi memang kamu harus ada hard work, passion, tua anjek. Nggak ya, bercanda. Tapi sesuruh-suruhnya kita ngomong, tiba-tiba makanannya ini udah dateng. Jadi sebelum makan, aku langsung cepet-cepet tanya-pertanyaan yang aku sama kamu dari tadi tunggu-tunggu aja deh. Ini aku paling penasaran, Gris. Sebenarnya. Kamu ini udah punya pacar atau belum? Gitu loh. Ayo, kawan. Tahu nggak, ini pertanyaan paling dilarang dari Idol Idol. Oh iya? Iya. Kok bisa? Kenapa? Karena banyak orang-orang, apalagi yang K-Pop Idol gitu kan. Mereka selalu buat muter gitu. Buat nyok setanya kayak gini. Pinter, pinter. Karena Idol Idol kayak... Buatnya memakan. Memakan? Habar, habar. Karena Idol Idol tuh suka kayak bilang, oh jangan pacaran lah, apa gitu kan. Fans-fansnya lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya fans-fans kita sih nggak begitu juga. Terus kita, perusahaan kita juga nggak ada larangan. Oh nggak ada larangan. Tapi bos kita, bos kita tuh selalu bilang, kalau misalnya kalian punya pacar tuh harus dibawa ngeliat dia. Apa, dia harus liat dulu. Dia harus dipantau dulu, dia harus pantau pacar-pacar kita dulu katanya. Oh bosnya harus pantau pacar? Waduh. Bosnya bilang kalau misalnya ada pacar harus dibawa ke dia. Wah siap, siap, siap. Karena katanya bosnya dulu buaya. Jadi tau yang mana yang buaya. Biar diseleksi dulu. Biar minta, Barney. Paling yang paling nggak boleh tuh ini sih, apa sih. Maknae kita, Maknae itu yang paling kecil. Itu bahasa Korea. Maknae itu jadi member paling kecil. Oh member paling kecil nggak boleh pacaran? Nggak boleh, karena dia baru 6 tahun. Iya baru belum belas sih, belum legal bahkan ya. Belum boleh, belum boleh. Bener-bener. Oke weh, cuma sekarang jujur, kita udah luaper banget kan. Dari tadi sore belum makan. Apalagi Chris, ini makannya ternyata cuma 1 hari sekali, Bastis. Gila nggak? Basically jadi idol itu, kamu harus puasa tiap hari ya berarti. Jadi kita ini makan-makan dulu, sebelum makanannya dingin. Nah ini guys, dibantuin makan sama Aido. Hmm, rasanya jadi Jawa lebih enak. Siap. Sedisaan. Ngawur ya, ini Riz-nya ngawur guys. Kamu tahu Riz? Tahu, tahu. Duh kamu terakhir kali pulang Indo gitu kapan sih memang? Tahun lalu bulan September kayaknya. Oh lah, berarti nggak lama ya? Nggak, nggak lama. Kamu suka sering balik Indo memang? Sebenernya nggak pengen balik, cuman Canon tuh takut kayak menghambat kerjaan atau apa jadinya setelah kayak ragu mau balik. Orang Jakarta kan? Iya, iya. Dari sini orang Jakarta kan? Tapi aku ada logatnya, nggak tahu kenapa. Kalau misalnya orang Jakarta denger aku ngomong, aku nggak terlalu orang Jakarta gitu loh. Kayak ada sedikit logatnya gitu. Oh kayak Taiwan gitu? Kamu Jakarta Barat? Kamu Jakarta Barat? Banyak orang Medan, kan? Mama aku. Oh mamamu orang Medan. Aku pikir Idol itu kayak, terus hidupnya di sini gitu. Terperangkap, nggak bisa pulang. Bisa, masih bisa. Cuman dia ambil hartuah izin. Lebih banyak, lebih strict lah. Lebih ada banyak peraturan-peraturannya. Sebenernya saya lebih ke arah karena udah sign kontrak sama agensi. Jadinya itu lebih strict gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak sign kontrak sama agensi, itu kan lebih bebas gitu loh. Karena agensi tuh masih tetap ada kayak berharap kamu nya ikut benar gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kerja sendiri ya, bebas. Benar, benar, benar. Nah, jujur, makanannya Idol ini nggak mungkin enak lah. Apalagi ditemenin ngomong sama Idol. Kayak apa lagi gitu loh guys, ya kan. Tapi aku sebenernya ada sesuatu yang menurutku lebih enak dari makanannya sih. Jadi gini ya guys, sebenernya aku belum bilang ke Chris sama sekali. Aku ini kan izin ke toilet. Yang ngomongnya sih mau ke toilet. Tapi sebenernya aku mau ngomong ke kalian. Aku ini pingin nyerprizin dia. Bayarin makan malam kita, ya kan. So, kita lihat aja dadi reaksi dia gimana ya. Nah, aku traktirin ini bukan untuk show off ya. Ya mungkin ada dikit-dikit lah, jujur. Tapi mainly soalnya, masa kamu cowok udah ada penghasilan dikit? Nggak bayarin cewek yang kamu aja makan malam re. Kayak, mana kejentelan-anmu, kejentelan, kejentelmenan-anmu gitu. Tapi masalahnya gini. Ha, 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 ha. Oke, oke, oke. Oke guys, aku udah bayar. Dan dia katanya, mau bantu aku bayar, jadi... Kasirnya ini kan lumayan deket banget sama tempat tutup mereka. Jadi pas bayar, aku ini gimmick-gimmick ingin kayak order sesuatu gitu loh. Supaya mereka nggak sas. Dan ternyata pas aku balik meja, nilai tanya dia nggak notice apa-apa sih. Tau guys, cowok-cowok nggak ada yang kenyang, tapi ini udah kenyang banget ini. Kenyang sampai nggak bisa makan lagi. Dan akhirnya saatnya tiba. Let's go, let's go, let's go, let's go. Belum bayar baru. Udah, udah, udah aku bayar. Bagi? Hah? Berapa? Udah aku bayar, udah bayar. Wih, berapa? Untuk kita ya, kita yang bayar aja. Wah? Loh, sekali-sekali lah, ya kan? Traktir Idol guys. Kapan lagi kita bisa traktir Idol, ya kan? Aduh, nggak enak tanah amat, serius sama. Nggak lah, santai aja, santai-santai. Jangan gitulah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja ya kan? Tuh, kok gitu sih? Di side eye. Iya. Boba sih. Nggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita yang, kita yang aneh. Sekali-sekali. Makasih. Tapi sebenarnya, malam kita ini belum selesai. Soalnya aku sama Chris ini, ada rencana yang sepiasi. Dia mau pulang, dia mau beristirahat, ya kan? Energi kita udah terkuras. Udah habis. Udah habis, perut kita udah kenyang. Jadi kita akan mau besok lagi, oke? Besok kita dansa, kan? Iya. Dansa, kan? Kok ngomongnya dansa ya? Nari, coket. Iya, kalau suramanya tuh dansa. Dansa, bahasa Indonesia sih. Nggak, ngomongan. Kalau misalnya kita di Jakarta ngomongnya nari. Oh, nari. Atau ngedance. Nggak, kita ngomongnya dangdut. Dangdut. Wow. Coket lah, coket, coket. Kita mau joket TikTok besok, oke? Sip. Ajarin ya. Kalau aku salah-salah, jangan dimarahin ya, jangan tantrum, jangan tantrum. Keesokan hari bersama Sebastian dan Chris Elf. Terus ini udah diusir. Soalnya udah jam 11. Ini kita mau ketemu Chris jam 1. Terus katanya kita mau diajak nari-nari. Kamu siap nari nggak? Kamu siap joket. Loh, aku kan kameramain. Iya sih, ya. Lekan, aku yang harus joket. Ini di V&C ini, ya Lekan. Sudah 12.58. Nah, biasanya kan joket perlu banyak energi, guys. Makanya ini ya udah habis ya. Aku udah habisin sih. Ini tadi aku minum satu kopi sendirian. Langsung aku habisin 10 menit gitu. Sebelum 2 menit lagi kita mau ketemuan sama Chris. Soalnya, doakan ya supaya joket itu bisa lancar and smooth. Smooth like a smooth LF. Smooth agar ya. Smooth criminal. Loh guys, orangnya. Kita udah keliatan seorangnya. Hari ini kita mau joget, guys. Joget. Gimana, 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 gimana Grace? Lirin dengan saya dan kerepungan saya. Udah siap joget kamu? Udah dong. Wah, siap aja. Loh. Aku udah ini. Dari tadi udah pemanasan aku. Mau masuk sini? Wih, gila. Gila, guys itu gini, re. Kalau studio dansa di sini tuh kayak gini, ternyata. Nah, memang sih di sini aku keliatannya confident ya. Tapi yang kamu nggak tahu, sebenarnya ini hari yang paling aku takut-takutin. Soalnya aku ini seumur hidup belum pernah joget sekalipun. Jadi tubuhku itu kalau disuruh gerak, pasti jadinya kaku semua kayak batu. Apalagi katanya Grace ya. Dia hari ini ternyata juga mau ngajak salah satu idol dari membernya untuk nari bareng sama kita. Waduh, ini ceritanya double-glogy lah, anakku. Oh, ini rave. Grace. Oh, Grace. Ini G-R-A-C-E. G-R-A-C-E, ya, ya, ya. Tak pikir Grace. R-A-C-E gitu. G-R-A-C-E. Terus ini member-member yang lain juga. Siap, siap, siap. Tamahin di samping samping nih. Ini aku boleh, tanda tangan sini nanti. Jangan ya, guys. Aku belum idol ya, nanti aja, kapan-kapan. Ini ternyata ya. Tempat latihannya idol, guys, ini. Ngawur. Gurunya punya anak bulu khas, tapi sekarang ini nggak ada. Siapanya? Gurunya. Oh, juga punya anak bulu. Husky malahan. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Sebelum kita dansa TikTok. Ini pikirnya orang gila ini aku. Nah, jadi aku langsung pemanasan dulu, jalan-jalan sama kameramenku, supaya otot fisik dan otot mentalku nggak degang gitu kan. Tapi tiba-tiba udah dateng aja ini tamu yang lain. Tiba-tiba kedateng satu idol lagi ini. Wah, siap, siap, siap. Kita masuk dulu aja, guys. Kelihatannya mereka masih ada bisnis lain. Mungkin kencing-kencingkan dulu, ya kan. Mengeluarkan toksin dulu sebelum kita coket, ya kan. Just a bit, you know. Maybe not as good as you guys. That's okay? Is that okay? Okay, so your English is pretty fluent, right? Because you're... I'm half British. Oh, half British. British, right? Yeah, yeah. You know, guys. You know, guys, apa-apa? Boa, voa. Boa, voa. Something like that, ya? Something like that. Something like that. Okay, so we're gonna dance, right? You ready for that? Yeah, I drank my coffee today. So, I'm ready. Wait, do you know my name yet? Oh, what's the name? Yeah, Sebastian. Sebastian. Jasmine Sebastian. Nice to meet you. Yes, yes. From Indonesia, like Grace. Yeah, but did you guys came from the same city? No, no, no. She came from the city, the... The capital city, yeah, yeah. I came from like a small city. Oh, okay. Yeah, yeah, yeah. Surabaya itu kan kecil, kan? Ya, guys. Nah, ternyata tamunya ini namanya Jasmine. Dan dia ini idol yang darahnya campuran. Nah, sepertinya rencana kita itu dansa pakai salah satu dari MV mereka. Tapi ingat, Bastis. Ini pertama kali aku dansa, terus aku udah disuruh dansa-dansa kayak idol, idol gitu. Ini gimana? Mari kita lihat sini. Oke, lihat sini. Jadi kan? Let's go, let's go running. Hot. Let's go running, running to the stars. Oh, okay. Oke, oke. So, kanan dulu ya tadi? Yeah, yeah. Let's go running, running to the stars. Oh, like this? Yeah, yeah. Oh, okay. This. Waduh, sangat ini. Boom. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, let's go. Let's go. Running, running to the stars. Yeah, like that? Boom. You gotta like... Honey. Wait, wait. How do you guys do that? How do you... Chest and then down. Oh, and then down. Up and down. Down. Wow, gila, guys. Oh, that's Shopee. Shopee, Shopee. Tapi untungnya sih, si Jasmine ini orangnya juga chill banget. Dan ternyata dia ini juga pinter banget nari kayak Chris. Tapi yang bikin gak nyaman ya? Itu sebenarnya dari akunya sendiri. Soalnya mereka ini sebenarnya pengertian banget ngajarnya. Tapi akunya ini yang salah terus. Tapi aku ceket. Aduh, ngomongnya aja sampe gak isah gue. Kesel sama diriku sendiri. Uh. Ha, lay, uh, and learn. Oh, like that? Oh, 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 oh. Nah, that's crazy. Okay, okay. Dari pertama ya? Okay, dari pertama. Dari pertama. Let's go running, running to the stars. Oh, okay. And learn. Okay, only and learn. And learn. To. Oh, this is a heart. Okay, okay, it's okay. Learn to. Lift your... What the? What? Wow, wow, wow. So, down? Down, and you have to top up. Up. Once you like you're up, just switch your feet. Like this. Ah, 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 ah. Down, and up. Yeah, oh. Oh, oh. Like that. Oh, 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 oh. No, 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 no. This, you guys are too humble, too humble. Tapi jujur, maksud kita udah sejauh ini latihan terus nyerah. Kayak cowok apaan gitu kan aku? Jadi aku tetap maksa otot-otot kakuku ini untuk gerak sebisanya. Sampai mungkin ada sejam mungkin. Dan tiba-tiba katanya mereka gini. Sekarang mereka katanya, Aku udah siap loh guys. Padahal baru berapa kali ini. Terus musiknya udah mau dinyalain sekarang. Waduh. Jut-jutat. Say, say. Bahaya ini, bahaya ini. Panasan. Let's go! Wah, 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 wah. Jujur, percobaan kali ini aku ngerasa kayak semua ototku ini akhirnya bisa sinkron semua. Terus gerakannya udah smooth. Sampai tiba-tiba di endingnya. Oh, no. Oke, oke. Oh, almost. 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 One more time? Almost. One more time. One more time. Let's go. Waduh. Wah, wah, wah. Wah, jujur aku pikir kali ini pasti berhasil. Tapi endingnya, Mak, bikin kepala pusing aja. Oke, oke, oke. Oke, the ending was the hard part. Nah, aku ini tetap gak mau nyerah. Soalnya aku beneran kerasa kalau keberhasilan itu udah di ujung jari, kan? Dan akhirnya setelah 30 menit, di tengah-tengah latihan yang biasa aja, bahkan kameraminku aja belum ready. Tiba-tiba, keajaiban dunia ke-9 terjadi. Wee lah, akhirnya setelah 1 jam setengah, aku berhasil nari 13 detik. Aku beneran di training jadi idol ini, kan? We call this a, ini jangkwa, a, joget. A new word, joget. 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 So, you're a Suhu joget. I'm a Suhu joget. Yeah, Suhu joget.